Pemirsa kita beralih ke kabar lain, Polores Probolinggo Kota melaksanakan kegiatan bantuan sosial di Panti Asuhan Nahdlatul Ulama Probolinggo. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-76. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bertempat di Panti Asuhan Probolinggo Kota, Polores Probolinggo bersama Bayangkari melakukan kegiatan berbagi bantuan sosial kepada anak yatim Tiatu. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan berbagi kebahagiaan terhadap sesama masyarakat. Bantuan sosial ini diberikan langsung oleh Kapolores Probolinggo Kota, AKBP Wadi Saqbani dan Ibu Bayangkari kepada para penghuni Panti Asuhan tersebut. Wadi Saqbani berharap semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak penghuni Panti Asuhan. Selain itu, Kapolores Probolinggo Kota juga memberikan motivasi kepada anak-anak penghuni Panti Asuhan agar lebih kiat belajar dan harus memiliki cita-cita tinggi sehingga kelak dapat meraih kesuksesan. Jadi ini salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian hut Bayangkara ke-76, Kores Probolinggo Kota melaksanakan bakti sosial. Beberapa kegiatan bakti sosial kita, tadi pagi kita laksanakan pembersihan tempat-tempat ibadah, masjid, pura, pelenteng dan juga gereja. Terus hari ini atau siang ini kita laksanakan pemberian sembako dan santunan kepada anak yatim. Lebih lanjut, dalam penyerahan bantuan sosial di dua lokasi Panti Asuhan di Kota Probolinggo itu, Kapolores berharap bisa mendapatkan berkah serta memberikan manfaat kepada penghuni Panti Asuhan dalam kebutuhan sehari-hari. Sementara itu kegiatan ini tak hanya penyerahan bantuan sosial saja, melainkan juga kegiatan bakti sosial yang dilakukan di tempat ibadah di Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh anggota secara bersama-sama guna menubuhkan keteladanan dan rasa gotang raya. Berbagai kegiatan dimulai dari pemberian bantuan sosial dan bakti sosial yang rangkaian kegiatannya dalam peringatan HUT Bayangkara ke-76 serta dilakukan di jajaran kepolisian Indonesia. Berbagai kegiatan gelar meliputi olahraga, kesehatan gratis, bakti sosial, dan pemberian bantuan sosial. Kegiatan santunan kepada anak yatim ini dilakukan di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah yang merupakan bentuk kepedulian Polores Probolinggo Kota terhadap masyarakat, utamanya bagi anak-anak yatim agar mereka dapat merasakan kebahagiaan, kedekatan, dan menjalin kebersamaan. Di sisi lain, kasat lantas Polores Probolinggo Kota AKP Roni Fasla saat mendampingi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo menyampaikan harapannya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para anak yatim untuk tekun dalam belajar dan beribadah serta pentingnya saling berbagi kepada sesama yang merupakan bentuk kepedulian kepolisian guna menciptakan tali silaturahmi dan kedekatan kepada masyarakat. Ucapan terima kasih disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo, Mas Fug, yang mengapresiasi kedatangan rombongan Kapolores Probolinggo bersama dengan Satuan Jajarannya serta Ketua Bayangkari dalam memberikan bantuan santunan kepada para anak panti tersebut. Kami dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo tentu mengapresiasi atas kegiatan yang digetak oleh Bapak Kapolores Probolinggo mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan membawa berkah Dari Probolinggo, Jawa Timur Agus Susanto, Modu TV Mewartakan